Misteri Lukisan Tengkorak Jelit 24 24. Opas Kenamaan dan Raja Opas Leng Hiat dan kakek itu sudah berjalan sangat jauh, suara kokok ayam dan jeritan itik sudah terdengar di kejauhan sana, suara yang bercampur aduk dengan gonggongan anjing membuat orang terbayang keheningan sebuah dusun, mendatangkan pula rasa kantuk dan lelah. Kita akan segera tiba di kota Cingtian, kata kakek itu sambil terbatuk, dari sakunya dia mengeluarkan sebungkus kue kering, pemberian penduduk desa tadi, kau merasa lapar, ayo kita makan bersama. Siapa tahu begitu pembungkus dibuka, kue kering itu telah remuk menjadi bubuk hingga tersebar kemana-mana, agaknya kakek itu tidak menduga. A-a-ai, tak nyana kue kering ini sudah remuk, sayang, bukan masalah roti yang remuk, sahut lenghiat hambar. Barusan kau telah menghimpun tenaga dalam muntuk. Memukul mundur li oke le, tentu saja roti kering itu tak tahan dengan gempuran hawa murnimu. Oha, benarkah begitu? Kenapa aku sendiri tidak merasakannya gumam si kakek sambil terbatuk-batuk? Kemudian seakan di luar dugaan ia menemukan sebuah warung teh di tepi jalan, serunya girang, ayo, kita minum teh dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Walaupun sudah tengah hari, namun suasana di warung teh itu amat sepi, tamu yang jajan pun tak banyak. Setelah lenghiat dan kakek itu duduk, si kakek masih saja terbatuk-batuk, maka lenghiat pun bertanya kepada seng pelayan, ada hidangan apa di sini? Pelayan itu menyebutkan beberapa jenis makanan, semuanya terbuat dari kedelai. Maka lenghiat pun berkata, kalau begitu siapkan sepiring catauge, dua mangkuk arak, sepiring kacang, dua mangkuk bakmi ada daging asap atau daging asin? Tuan, di sekitar sini tak ada daging, dari mana kami bisa menyediakan masakan daging? Bagaimana kalau kue saja? Baiklah, baru saja pelayan itu berlalu, kembali lenghiat berseru, siapkan dua mangkuk arak kaoliang. Tuan, dari mana datangnya arak kaoliang sekali lagi kata pelayan itu menyesal. Baik, baiklah, kalau begitu arak putih saja. Sementara itu si kakek berbicara sambil terbatuk-batuk, kita makan seadanya saja, makan seadanya saja. Di meja lain terlihat beberapa orang sedang bersantap, seorang di antaranya duduk dengan wajah murung, seorang lagi berkeluh kesah, hanya seorang cebol yang masih duduk sambil tertawa lebar, seakan tak ada yang menjadi beban pikirannya, bila ditinjau dari dandanannya, jelas mereka adalah penduduk desa sekitar. Terdengar orang itu berkeluh, tampaknya kalian berasal dari luar daerah, jadi tidak tahu kalau wilayah sini sedang dilanda kemiskinan, kami sebagai rakyat kecil hanya diperah seperti kebau, sudah menyetor uang pajak harus membayar lagi, aaaai, masih mending jadi seekor kuda. SSSTT, hati-hati kalau bicara, rekannya segera memperingatkan, penyakit masuknya dari mulut, bencana keluarnya dari perkataan. Kalian tak usah khawatir, segera lenghiat menyela, aku bukan petugas yang datang memungut pajak, bagaimana sih ceritanya hingga kalian ditarik pajak ganda? Aaaai, hidup di sini bertambah susah, kembali orang itu berkeluh, lebih banyak memelihara seekor ayam berarti lebih banyak membayar pajak. Lebih banyak menanam sebatang pohon berarti bertambah beban pajaknya, oleh sebab itu kami lebih rela memotong semua ayam dan menebang semua pohon ketimbang dibebani pajak yang besar. Bukankah kalian sudah membayar pajak? Tanya lenghiat. Kau sangka begitu gampang membayar ruang pajak? Ada beberapa ratus ribu orang yang tak sanggup membayar pajak, sekarang kalau bukan mati, anggota badan mereka tak utuh, atau menunggu kematian dalam penjara, atau dikirim ke perbatasan jadi orang buangan. Kurang jar, ada kejadian seperti ini. Siapa yang melakukan perbuatan biadab ini seru lenghiat gusar. Hahaha, masa kau tak tahu seru orang itu sambil tertawa sinis, tentu saja para pejabat kerajaan, tentu saja orang-orang pemerintahan. Memangnya di sini tak ada hukum gumam kakek itu. Lirih. Yang berlaku di sini adalah hukum rimba, apa itu hukum? Apa itu peraturan negara? Apakah kau sudah membayar ruang pajak? Tanya kakek itu kemudian. Orang itu tertawa getir. Kami sekeluarga lima orang, setelah banting tulang kerja keras selama satu tahun, hasil yang bisa dikumpulkan paling tiga sampai lima tahil perak, padahal uang pajak yang harus disetor tahun ini adalah enam tahil, bayangkan, aku harus mencari kekurangannya di mana. Kalau pajak sudah kubayar, memangnya aku mesti bermuram durja. Bagaimana pula dengan kau tanya si kakek sambil berpaling ke arah lelaki di sampingnya? Aku tiga generasi hidup sebagai buruh tani, jangankan tanah sehektar, secukil pun tidak kumiliki, dari muda sampai tua hanya bekerja sebagai buruh tani orang, tapi entah bagaimana cara menghitungnya, ternyata pihak pemerintah. Menuduh aku punya sawah tujuh bahu, bahkan tak mau tahu alasanku, mereka tetap memaksaku membayar pajak. Berbicara sampai di sini, ia benar-benar mulai menangis, coba bayangkan, kemana aku harus mencari uang untuk membayar pajak? Terpaksa lenghiat menghiburnya dengan kata-kata manis, kemudian ia berpaling ke orang ketiga, tanyanya, bagaimana dengan kau? Baru saja aku jual istriku keluar provinsi guna membayar pajak tahunan, siapa sangka uang pajak dirampok orang hingga mesti menyetor kembali, sekarang apa lagi yang bisa aku jual untuk membayar pajak itu? Lenghiat tertawa getir, ketika dilihatnya sisa orang terakhir masih duduk sambil cengengesan, timbul secerca harapan dalam hatinya, dia pun bertanya, setiap orang bermuram durja dan berkeluh kesah, kenapa kau malah tertawa berseri, apakah? Orang itu memandang ke arah Lenghiat, senyuman masih menghiasi wajahnya, tapi tatapan matanya nampak kosong. Aai, dia sudah gila karena tak mampu menyetor uang pajak, mana mungkin sanggup menjawab pertanyaanmu kata rekannya. Betul, si muram durja menambahkan, setelah selesai mengajaknya makan kali ini, kami akan melepas dia untuk hidup bebas, sebab kami sendiri pun sudah tak mampu mengurusi diri sendiri. Ya, aku justru merasa iri kepadanya, seluruh anggota keluarganya, yang mati sudah mati, yang edan sudah edan, babi tak punya, atap perumah pun tak punya, dia sudah tak perlu memikirkan uang pajak lagi. Lenghiat amat gelusar sehabis mendengar perkataan itu, ketika hidangan disajikan, dia merasa tak ada selera untuk menelannya, berbeda dengan si kakek, dia menikmati dengan lahapnya. Sekali Teguk Lenghiat habiskan isi cawannya, lalu berkata, tak nyana sistem pajak yang berlaku di sini begitu semena-mena. Sebetulnya sistem pajak di manapun sama saja, kata si kakek hambar, hanya tergantung pada oknumnya, apakah dia melaksanakan dengan disiplin dan pakai aturan, atau korupsi sebesar-besarnya lalu menindas rakyat. Kalau care ini dibiarkan berlangsung terus, bukankah lama-kelamaan rakyat akan mengerontak? Waktu itu si kakek sedang menghabiskan potongan kue yang terakhir, ketika mendengar perkataan itu, ia segera mendongakan kepalanya, sambil menatap dengan sorot metu, tajam katanya, bila perkataanmu itu sampai terdengar orang lain dan dilaporkan kepada petugas, seluruh anggota keluargamu bisa dihukum pancung. Mau hukum pancung silakan, mau menghabisi keluargaku silakan, jengek lenghiat sambil tertawa dingin, toh aku tak punya keluarga, tak punya rumah. Sebenarnya ia tak pandai minum arak, tapi terdorong oleh gejolak emosinya. Dia minum semakin banyak, ketika poci mulai kosong, dia pun berteriak, pelayan, tambah arak. Toh ayah, arak yang tersedia di sini hanya itu, biar ingin minum lagi pun tak ada, jawab seng pelayan kemalas-malasan. Tampaknya lenghiat sudah hilang seleranya untuk bersantap, segera ia bangkit berdiri sambil membayar kening. Kakek itu segera berseru, yang kemakan, biar aku bayar sendiri. Seharusnya kau memberi muka kepada aku, biarlah aku yang bayar. Tidak bisa, biar aku bayar sendiri, biar aku bayar sendiri, ah-ah-ah, hanya urusan kecil, tak perlu diperdebatkan Leng. Hiat menggoyangkan tangannya berulang kali. Aku akan membayar sendiri apa yang telah kumakan, ujar kakek itu serius. Sekarang Leng Hiat baru memperhatikan kekukuhan hati kakek itu, dia melengak sejenak kemudian ujarnya, tapi, toh hanya uang kecil, apa artinya? Aku tidak terbiasa ditraktir orang, aku selalu membayar keningku dengan uang hasil keringat sendiri, aku tak mau mentraktir orang, aku pun tak sudi ditraktir orang. Bicara sampai di situ lagi-lagi ia terbatuk keras, malah batuknya kali ini sangat hebat sehingga nyaris memuntahkan juga paru-parunya. Baiklah, segera Leng Hiat berkata, kau bayar sendiri, kau bayar sendiri, kau saja yang mentraktirku. Tidak, aku tak akan mentraktirmu, kakek itu menarik napas panjang, terus terang, aku tak mampu mentraktirmu. Dari sakunya dia mengeluarkan sejumlah potongan perak, tapi setelah dihitung-hitung ternyata jumlahnya tak mencapai satu tahil perak, seraya tertawa getir kembali kakek itu berkata, terus terang, gajiku dalam setahun hanya empat tahil perak, terpaksa aku harus sirit, tak boleh digunakan secara sembarangan. Leng Hiat merasa tak tega setelah mendengar perkataan itu, selanya, kau bekerja begitu keras tapi hasil tahunan begitu sedikit. Bagaimana? Kakek itu segera menukas, senyum kepuasan terlintas di wajahnya yang penuh berkeriput, aku menyukai pekerjaanku. Uang sedikit atau banyak bukan masalah, apalagi aku sudah bekerja tiga puluhan tahun, tak terlintas dalam benaku untuk berganti haluan. Leng Hiat pun tidak melanjutkan kembali kata-katanya, namun pandangan matanya masih menatap potongan uang perak yang berada dalam genggaman kakek itu. Kelihatannya sulit bagi seng pemilik kedai untuk mencari uang kembalian dari rekening sebesar lima ketip itu. Si kakek masih mengawasi potongan peraknya dengan pandangan serba salah, sedang si pemilik kedai dengan wajah pahit berseru, Tuan, bila kau membayar dengan potongan perak itu, kami pun kesulitan mencari uang kembaliannya. Belum selesai dia berkata, mendadak pele otak, dengan jari telunjuk dan ibu jarinya si kakek telah memotong potongan perak itu seberat lima ketip, lalu diserahkan ke tangan pemilik kedai itu. Seng pemilik kedai berdiri terbelalak, dia seakan tidak percaya dengan apa yang barusan disaksikan. Leng Hiat sendiri pun sangat terkejut, dia tahu kalau kakek itu memiliki kepandayan silat yang luar biasa, tapi tidak tahu kalau tenaga dalamnya telah mencapai tingkatan yang begitu sempurna. Padahal potongan perak itu hanya sebesar kuku tangan, untuk memotong benda sekecil itu dengan jari tangan jelas merupakan satu pekerjaan yang amat sulit, bahkan Leng Hiat sendiri pun sadar kalau dia tak sanggup melakukannya. Kehebatan kung fu yang dimiliki kakek itu benar-benar di luar perkiraan Leng Hiat. Waktu itu si kakek sedang menimang sisa perak yang ada di tangannya, ketika ia merasa potongannya sudah sesuai, dengan perasaan puas dia mengangguk dan bangkit berdiri. Ayo kita berangkat. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan menelusuri jalan negara, lambat laun suasana di sekeliling pun bertambah ramai, rumah penduduk semakin banyak dijumpai. Mendadak mereka lihat ada beberapa ekor kuda sedang berhenti di depan sebuah rumah dengan pagar bambu, beberapa orang sedang ribut di depan pintu rumah. Tampak seseorang berdandan suya dengan membawa buku kuning yang tebal sedang membulak-balik halaman bukunya, di tangan lain memegang sebuah pit, dia seakan sedang memeriksa isi catatan di kitab tebalnya itu. Sementara di sisinya berdiri dua orang opas, yang kurus sedang membawa bak tinta, melayani seng suya menulis, sementara yang kekar dengan sebelah tangan menggenggam gagang golok, tangan yang lain mengayun cambuknya berulang kali sambil membentak, uang pajak kalian mau dibayar tidak? Seorang kakek dengan membawa sebuah tongkat nyaris berlutut ketika mendengar bentakan itu, rengeknya, cuan opas, beri kami waktu, berilah waktu lagi kepada kami. Di samping kakek itu berdiri seorang lelaki dan seorang wanita, kelihatannya mereka adalah anak dan menantunya. Terdengar seng suya mendengus dingin, lalu berkata, seng suya lotia, apa maksudmu minta waktu lagi? Kami sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan yang mulia, memangnya gampang melepaskan kalian begitu saya? Kau anggap kami punya berapa banyak batok kepala untuk ditebas? Suya, mohon kakek seng suya dengan air matu bercucuran, berilah waktu beberapa hari lagi. Putranya yang ada di sisinya mulai naik darah, mendadak serunya penuh amarah, kalian pakai aturan tidak? Keluarga, Kami hanya memelihara seekor babi, kenapa harus membayar pajak seekor kebau, apa-apaan kau ini? Dengan penuh kemarahan ketiga orang itu menatap wajah para petugas tanpa berkedip. Saat itulah terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumah, segera seng wanita berlari masuk ke dalam rumah. Tampaknya seng suya baru memperhatikan wanita itu setelah melihat ia berlari masuk ke rumah, sambil tertawa cabul ia bertanya, apakah wanita itu menantumu? Mau apa kau bentak seng lelaki gusar? Tidak mau apa-apa, jawab seng suya sambil tertawa licik, ia berpaling lagi ke arah kakek seng siu, kemudian menambahkan, mau membayar pajak seekor kerbau atau pajak seekor babi, itu tergantung apa yang akan kutulis dalam kitab ini. Tolonglah suya, tulislah yang benar, tulislah yang benar, pinta seng kakek lagi. Suya itu segera mendorong tubuh si kakek berulang kali, dengan gusar lelaki itu memayangnya. Tulis yang benar. Apa itu tulis yang benar? Jengek seng suya sambil tertawa dingin, siapa tahu justru kalian memelihara tujuh-delapan ekor sapi di belakang rumah sana. Mau apa kau bentak lelaki itu sambil maju ke depan? Seng suya tidak menanggapi pertanyaan itu, sambil mengerling penuh arti dia balik bertanya, bagaimana dengan menantumu? Lelaki itu bertambah berang, dia maju mendekati suya itu, tapi belum selangkah, opas kekar itu sudah maju sambil menampar wajah lelaki itu dengan kuat. Kontan wajah lelaki itu merah bengkak hingga tak sanggup berkata-kata, kembali opas itu menjejakan kakinya, lelaki itu segera jatuh terduduk ke tanah. Mau, mau apa kau teriak kakek? Seng suya kaget. Seng suya mendengus dingin. HMM, Putramu berkomplot dengan penjahat, dia amat berdosa, pengawal. Dua orang opas itu segera menyahut, dengan wajah penuh rasa bangga Seng suya melanjutkan perintahnya, borgo lorang ini dan gusur dia ke penjara. Waktu itu Seng wanita sudah muncul kembali, mendengar perintah itu segera ia dan Seng kakek segera menjatuhkan diri berlutut. Sementara itu kedua orang opas tadi sudah mulai memukul dan menghajar lelaki itu. Seng siu ujar Seng suya sambil tertawa, makin tua nampaknya kau makin bodoh, masa apa yang menjadi keinginan Ong suya juga tidak kau pahami. Dia segera mengangkat bahunya seolah urusan itu tak ada hubungan dengan dirinya, lalu sambil mengawasi opasnya yang sedang menghajar lelaki itu, ia menambahkan, kau bisa menyelamatkan putramu tapi tak bisa menyelamatkan menantumu. Bicara sampai di situ Ong Miya Kun, Ong suya mulai tertawa kegirangan, wah, perempuan ini putih mulus, lembut bagai sekuntum bunga yang baru mekar, sama sekali tak kelihatan kasar macam perempuan dusun, tampaknya aku segera akan menikmati kehangatan tubuhnya yang bahenol. Mendadak dua orang manusia telah muncul di depan mata. Kemunculan kedua orang itu sangat tiba-tiba dan sama sekali tak menimbulkan suara, seketika hatinya terkejut. Hi, apakah kalian petugas keamanan terdengar Seng pemuda menegur sambil menatapnya tajam? Ong suya segera teringat posisinya sebagai seorang suya di wilayah itu, tiada alasan baginya untuk takut menghadapi dua orang tamu asing. Manusia busuk dari mana kau ini tegurnya sambil membusungkan dada, diam-diam ia memberi kode agar kedua orang opas itu maju mendekat. Aku pun petugas yang makan nasi negara kata Leng Hiat kemudian. Melihat Seng opas sudah berada di sisinya, suya itu bertambah berani, dia tertawa sinis, Oha, kau pun petugas negara. HMM, yang kau makan justru muntahanku, manusia macam kau pun ingin sejajar dengan posisiku. Justru karena dalam pemerintahan terdapat manusia macam kalian, maka rakyat jadi hidup sengsara, tertindas, banyak yang mati kelaparan. Sialan. Maknya. Kau tahu, aku adalah suya kesayangan luta ijin, aku ingin berbuat apa, itu haku dan sesukaku, kau tak usah mencampuri urusanku. Leng Hiat menggelengkan kepala berulang kali, aku tak ingin membunuhmu. Sementara Seng suya melengak, opas yang kurus sudah mengepal tinjunya sambil maju ke depan. Apa katamu? Opas yang bertubuh kekar pun ikut menghampiri sambil bersiap menghajar musuhnya. Leng Hiat tetap menggelengkan kepala berulang kait sebetulnya aku tak ingin membunuhmu. Habis berkata, opas kurus itu hanya melihat cahaya petir menyambar lewat, tahu-tahu sebuah serangan sudah mengancam kening suya itu. Jika dilihat dari situasi saat itu, jelas Seng suya bakal mampus, tapi si kakek yang berada di sisi Arna tiba-tiba mengayunkan tangannya. Tiga kali cahaya pedang berkelebat, tiga kali kakek itu mengayunkan tangannya. Opas kurus yang berada di tengah Arna hanya berdiri melongot, ia dapat melihat Leng Hiat telah melancarkan tusukan, tapi dia merasa tak mampu menghadapinya, menghindar pun tak sanggup, bahkan hingga sekarang dia masih belum sempat melihat dengan jelas cahaya dingin itu sebetulnya cahaya pedang atau cahaya petir, tusukan itu ditujukan kepadanya atau sedang menusuk Seng Suya. Tapi Leng Hiat sahur dengan jelas, andai kata si kakek tidak menyambut ketiga tusukan pedangnya, paling tidak Suya itu sudah mampu sembilan kali. Kenapa kau tidak membiarkan aku membunuhnya? Tanya Leng Hiat sambil menarik kembali pedangnya. Kakek itu menggeleng, seakan gelengan kepalanya bukan tertuju pada satu orang, melainkan menggeleng untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Dosa kesalahannya belum cukup dijatuhi hukuman mati, katanya. HMM. Manusia macam dia hanya menindas rakyat, menyengsarakan orang banyak, apakah perbuatan semacam ini tidak pantas untuk dihukum mati? Orang ini bernama Ong Miya Kun, dialah salah satu orang yang mengkhianati Pek Hoat Wong Jin, manusia latah berambut putih, di masa lalu hingga membuat Nijian Chiu nyaris terjerumus ke jalan sesat? Apakah manusia semacam ini pun tidak pantas untuk dibunuh? Kakek itu menghela nafas panjang, sekalipun harus dihukum mati, kita mesti menunggu keputusan dari atasan atau paling tidak aturan hukum mesti dilaksanakan. Kau maupun aku tak lebih hanya seorang opas, tidak berhak menentukan mati hidup orang, kalau tidak, kita sama saja akan dikenai hukuman karena perbuatan itu. Berkilat sepasang meteleng hiat, kali ini dia tidak bicara lagi. Suya itu segera tahu kalau kedua orang itu mempunyai asal-usul yang luar biasa, apalagi bisa mengenali identitasnya secara tepat, segera dia mengeluarkan jurus andalannya sebagai seorang Suya, serunya cepat, saudara berdua, kalau tidak berkelahi maka tak akan saling mengenal, air bah menerjang di kuil Raja Naga, rupanya kita berasal satu aliran, lebih baik. Percuma, tukas kakek itu cepat, dia tak berakalan menerima caramu itu. Jadi to aku ini adalah dengan sangat hati-hati Suya itu. Mencari tahu. Dia adalah salah satu anggota empat opas kenamaan di kolong langit, orang menyebutnya Leng Ling Chi, julukannya adalah Leng Hiat, si darah dingin. Hampir saja Suya itu jatuh semaput saking kagetnya. Kedua orang opas itu tidak menunjukkan sikap kaget. Karena mereka memang tak pernah mendengar nama itu, tapi melihat paras muka Suya mereka berubah pucat bagai kertas, mereka segera sadar kalau kedua orang itu punya asal-usul yang luar biasa, karena itu sikap mereka pun berubah sangat menaruh hormat. Di dalam keputus asaan, tiba-tiba Suya itu teringat di hadapannya masih hadir seorang kakek yang tampaknya berulang kali telah menyelamatkan jiwanya, segera dia memohon dengan penuh belas kasihan, to'aya, tolong katakan beberapa patah kata, mohon. Leng Yasudi memaafkan kami kali ini saja, padahal kami pun hanya menjalankan tugas. Kakek itu menggeleng berulang kali. Memaksa rakyat untuk membayar pajak yang bukan menjadi berbannya, memanfaatkan jabatan untuk berbuat cabul, itukah yang kau maksud sebagai urusan dinas? Kau telah melanggar hukum, siapapun tak akan mengampuni jiwamu. Tampaknya Suya itu tak mau menyerah, kembali dia merengek, tolonglah berbuat kebajikan, aku pasti tak akan melupakan budi kebaikanmu. Percuma saja kau memohon kepadanya, tiba-tiba Leng Hiat berkata, dia, dia tak berakal menyanggupi permintaanmu. Siapa pula dia itu tanya opas bertubuh kekar itu dengan suara lantang. Siapakah dia Leng Hiat tertawa dingin, dialah nenek moyangmu, dialah orang paling berkuasa, raja de raja kaum opas, si raja opas lihian ih.